Kita masuk kali ini game ketiga, dari Best of 5 series, Santarara Kusena versus Siren eSports. Yes, dan kita udah mulai lihat ya, disini Hilda-nya udah mulai on the way ke arah jungle, tapi so-so. Waduh, apa yang terjadi ya? Azr-nya langsung menghajar pergerakan dari seorang Hellcart in the bottom lane. Tapi sementara yang di arah tengah, sekarang bakal coba di cover sama Ekduvo dan juga seorang Blast. Nah ini bakal coba di contest nih, ada Samohate udah mulai bergerak, tapi ternyata dari seorang Skylar gamau ke arah blue. Ternyata Red-nya juga udah mulai cicil, Samohate udah mulai memantau dari kejauhan ini. Kanan-kiri, Bave udah dihajar disini Budhe dan juga Bukalate. Mulai ngerusak dari segi jungle, dari segi lane-nya yang ngebuat mereka tuh ngenarik semua backup-an dari Rekisena. Untuk ngehalau atau memberi bantuan kepada pergerakan dari saran e-sport, Hilda-nya gak kegang sama sekali. Sekarang Samohate pake Hilda ngeri banget, sekarang bergerak ke area Red-buff pula. Di area atas malah ini, dia begitu sekarat. Yes, harusnya ada lebih good buat nyanyi chill plus don't run walking. Tapi ternyata di arah tengah Skylar-nya dalam bakal ada worst blood-nya diamankan oleh seorang Jay Gali ini. Di early game yang akan sedikit terhambat ini rotasinya. Karena terlalu lama kayaknya ya di area blue-buff-nya. Karena dia tahu harga dari blue-buff itu sangat mahal untuk dirinya si dia sendiri. Betul. Berita Iron Revenge bakal coba di-open. Konek ke arah seorang Jay, tapi itu hanyalah sedikit geretakan dari 8-2-4. Sementara itu lihat di arah rumputan juga sudah dipantau lagi dijagain dong. Sama-sama mati tapi lihat ternyata Jay-nya bakal menjadi target yang sangat yummy. Yummy juga datang. Ada zaman first juga beberapa kali gunakan yang depan Invis berhasil dihindari. That's good adunya. Ini sebenarnya lebih ke arah buying time ya. Arceus bisa mungkin untuk dihalau dari segi farming-nya. Karena dari Siren sendiri punya dua hero yang bisa nge-steal. Ada Yelda yang bakal gangguin di area blue-buff-nya. Apalagi Jay juga dengan meter shower-nya. Sampai bener-bener ditahan banget sih. Sampai setidaknya kayak... Yami pun datang buat nge-backup, buat ngebantu. Tapi lihat sama hatnya datang lagi. Mulai menghajar. Darahnya udah mulai skarat. Bakal coba di-intervenge. Post bakal digunakan. Lihat bakal coba record terlebih dahulu. Dan gak bisa dijangkau. Jauh banget ya kan. Hero milih gak bakal bisa. Tapi ternyata... Lubavidia Milo seorang G. Wah ini dia nih. Bakal coba di-push aja di area top lane-nya. Kali ini kanan-kiri dan belakang. Dari seorang Altamis. Dan akan mendapatkan top 2 rated. Sementara itu Dark Knight Fall. Bakal coba digunakan di area depan. Soso is coming to town. Tapi sementara itu... 8-2-4 yang harus menjadi korbannya. Tapi sementara itu Blast dan juga Skylar harus bergerak mundur. Oke dan kali ini bakal coba untuk di-press kehabisan. Dan sementara waktu Hildanya keculik sama seorang Hellcurt kali ini. Bakal coba untuk terkena... Yes, langsung aja. Tapi masih cukup thank you juga untuk Azernya untuk mundur dulu. Sementara itu menjadi distraksi agar teman-teman Siren bisa mendapatkan Tartle-nya. Yes, Tartle bakal menjadi opsi yang begitu enaknya untuk didapatkan kali ini. Oleh seorang Altamis udah mengantongi 2 buff ya kan. Red buff plus Tartle buff. Benar dan Sirenisport juga udah mengungguli dari segi netbird mereka ngedapetin Tartle. Begitu pula dengan gold buff di area top lane yang habis dimakan oleh Sirenisport. Gak cuma gold buff, eh gold dari shield-nya doang. Tapi Tartle-nya juga hilang. Oke, di area bottom lane bakal cuma di-press aja. Masih ada meteor, shower, raging, sandstorm yang juga bakal connect langsung ke depan. Azernya pun berhasil menumbangkan. Sementara itu masih ada tempat sobat tanpa hanya blue buff. Skylar dalam bahaya. Finsport bakal cuma digunakan. Satu hit lagi. Dan lihat ternyata hampir saja. Ketik down. Tapi datang infis juga. Dan ternyata J-nya dengan bulir-bulirnya masih mendapatkan satu. Ada Tartle-nya juga bakal connect karena soalnya Samohate malah darahnya regen lagi. Dan ternyata Azhar pun berhasil. Oh, sedikit lagi. Mau recall gak bisa. Dan J-nya udah ngeliatin terus. Menunggu timing yang tempat dibeli. Belah gak ada Samohate tersandwich. Dari teman-teman dari kesana. Dua member. Soso datang terlalu terlambat. Yes, Sementara itu datang juga seorang Soso. Mulai mengincer tapi liat J-nya. Gocek kanan-kiri dan darahnya langsung penuh lagi. Dipacul saja Samohate dapetin satu. Dan liat Sosonya. Dari stingernya gak connect tapi at least dapetin damage dari Taret. Iya, Taret kebantu banget. Dan Samohate yang mendive terlalu dalam tanpa adanya minion wave. Semua damage dari Taret harus diamakan. Yes, harus disantap dan lihat di arah tengah. Bukan cuma dihajar. Invis pun. Glam melakukan siapakan maut. Dan liat blue buff-nya diambil lagi kali ini. Oke, apakah bisa diselamatkan kali ini? Tapi apa yang terjadiin? Bisa kena banyak damage. Harus mundur dulu ke belakang. Basel di mana ya tadi ya? Gak dapet deh kayaknya dari. Altamish-nya dapet. Altamish-nya. Oh oke. Berarti gak jadi ke still ya? Betul. Berhasil di still sekarang gak bisa dapetin ke arah blue buff-nya. Top 5 bakal coba dipush. Datang seorang cowok ini bakal coba dihajar. Finch poise. Lagi-lagi J. Yang bisa dibilang sangat menakutkan untuk setidaknya menghajar seorang link-nya Skylar sih. Dan nampaknya untuk di Turtle yang kedua ya. Kali ini bakal coba untuk diamankan sama Altamish. Masih bakal digangguin aja. Yami-nya juga masih belum terlalu sakit di mesin dan sementara Skylar sakit banget. Dapat seorang blade dikeluarkan. Tapi I'm Obedded ya. Terkena dua player harus hilang seorang yang jangkanya di sana. Dan dua player juga harus kembali menyusul ke arah base. Oke nice banget dari seorang Yami. Dapetin dua rajin setemen di gocek oleh seorang Blast. Look at that nice move. Dari seorang Kagura. Ya kan berhasil menghindari. Tapi sementara ini red buff-nya bakal coba dihajar lagi. Datang seorang Samoth. Bakal coba diincar dan gak bakal dibiarin Skylar. Dapetin red buff-nya dengan begitu mudahnya. Dan sementara kalau kita lihat sendiri di area top lane. The Way of Dragon juga dikeluarkan di sana. Tapi aduh ya kapan dia juga baik dari A-Clu-4. Dan malah harus hilang seorang Chow. Dia kembali didapatkan juga outer turret di area top lane kali ini. Oke sementara itu lihat Skylar dalam bahaya. Saling tebe dan berhasil didapatkan dengan adanya Retribution. Dan top turret pun didapatkan oleh anak-anak Arar Kusena. Yes. Sekarang malah ritme permainannya udah mulai dipegang kembali oleh Arar Kusena. Ya Mimas bisa untuk mundur dulu ke arah belakang-angka di sini. Dan Rachel Sesam juga udah mulai dikeluarkan Yami. Terkena baik damage. Masih bisa untuk mundur dulu. Agak sikit terlambat tapi lihat ada heal dari sana. Apakah bakal terkena geprekan maut kali ini Yami. Masih cukup aman ternyata. Oke di area depan mencoba untuk tyran refresh. Dan harus mundur dari X-UVO. Di area bottom lane. Di area mid lane juga bakal coba dipush. Lihat Yami yang mencoba untuk recoil terlebih dahulu dipancing. Samo hati mulai bergerak. Dan lihat blue buff-nya langsung diamankan. Lagi-lagi dicuri oleh seorang J. Oke ini bakal berat banget sih untuk kling tanpa blue buff. Bakal menjadi apa ya? Betul. Akan sangat menyulitkan. Ibaratnya naik moto tapi gak pake bensin. Bisa jalan tuh motonya. Dorong-dorong aja ya. Tapi lihat Samo hatinya bener-bener bakal ngegangguin banget. Di area 4 orang langsung. TPSF Blitz? Bakal cukup digunakan. Ada raging signstorm is coming. Dari area backline-nya. Di area depan 8-2-4 pun. Bakal cuma dihajar. Dan harus kehilangan satu. Tuker 1, 8-2-4 dan juga Samo hati. Yes, tapi sementara waktu di sisi lain top lane-nya. Bakalan dipost juga sama link. Sementara di bottom lane-nya juga gak ada yang ngeh ya. Ada health card disana yang bakal coba untuk mengamankan outer turret. Oke. Dia ready ultimate-nya. Dia kalau gak pake ulti itu kabus sih. Bila J bakal jadi target yang sangat optimal. Lihat bakal coba diincar. Terkenasan. Malah di backup. Dan sosonya yang berhasil dihajar. Dan J-nya masih sehat. Walafiat kali ini. Yes, bener-bener backup-an yang bagus banget Ed ya. Tadi mau disembur turtle ya? Iya, mau diketahuan ya. Iya, jadi ketahuan. Oke, dan kali ini bakalan keriset aja. Gak jadi diamankan turtle yang ketiga kalau aku salah. Betul. Dan kali ini udah mulai bergerak lagi. Kanan kirinya bakal coba kehold atau ketahan. Tapi lihat. Dari segi keuangan disini bisa dibilang Soso udah lumayan tajer ya. 5.300 gold-nya mirip-mirip sama seorang Azer. Tuh. Diara side lane-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi disini harusnya bakal kembali menjadi lebih tajer lagi. Karena udah bakalan diamanin nih turtle-nya. Yap, turtle udah diamankan. Udah mulai bergerak lagi. Redman bakal coba dikontest. Ada Soso terkena stun juga. Bakal ada paculan maut. Dark Nero bakal coba digunakan. Teran revenge, teran rejak. Karena backline-nya ternyata invades. Ia menjadi target. Sementara itu masih ada chrono death. Namanya sudah bakal digunakan. I'm off ended dari seorang Yami. Konekara di depan. Masih ada bouncing ball. Bakal coba di backup. Tapi itu gak cukup lihat sama hatinya. Keras banget karena masuk ke air rumputan. Sementara itu revenge bakal digunakan oleh seorang Skylar. Mencoba untuk mundur dan masih bisa keluar. Dan lihat. Blue buff ya lagi-lagi bakal coba dikontest. Diamankankah oleh seorang Altamis kali ini. Masih bisa diamankan lagi. Dan ini mempersempit pergerakan Link untuk gak bisa main antar timebok. Betul. Gak bisa terbang dengan begitu lepasnya. Oke. Dan ini memberikan pressure juga tentunya untuk teman-teman dari RRQ. Tadi sebenarnya dari Link-nya coba untuk split push. Tapi malah jadi team fight-nya agak sedikit berat juga tentunya. Jadi kali ini dilihat di bottom lane-nya. Bakal coba untuk diharus lagi. Tapi Link-nya keculik ternyata. Yes, Link-nya berhasil di lockdown oleh seorang Invis dengan Chow-nya. Sementara itu empat member udah mulai bergerak gara bottom lane. Bakal coba di push aja. Bakal coba didorong dengan ada yang sama hati. Dan juga Azhar. Dan lihat Altamis akan mendapatkan out inner turret-nya dengan begitu mudah. Begitu mudah. Bangal di area top lane-nya juga ada split push yang dilakukan oleh seorang Chow kali ini. Mereka benar-benar nge-zoning out di tiga lane sekaligus ya dari teman-teman Siren. Betul. X-Tubo, Atena City bakal coba pop up kali ini. Ada raging signstorm di open. Gak konek ada siapapun. Dan revenge-nya mau kare siapa? Gak kemana-mana ternyata. Harus mencoba untuk mundur. Tapi lihat Soso dalam bahaya. Satu lawan lima bakal coba dihajar. Bahkan di Duel of Dragon. Di komen lebih lanjut. Sementara itu Azhar-nya di atas depan masih mencoba untuk melakukan body block. Buat ngenahan dan membuka vision untuk rekan satu timnya. Benar banget. Dan ini adalah kesempatan yang besar banget untuk Seren. Kalau misalnya bisa mencuri satu persatu. Tapi lagi-lagi link-nya. Diam-diam banget coba untuk ngamain blue buff-nya di sana. Sementara di area Lord-nya udah mulai kesempatan. Dan A24 terkena bayang WDM di sana masih harus mundur. Raging Sensor dilakukan. Dan langsung saja dihajar. Kena lockdown. Dan di-send wish oleh tiga player langsung dari Seren Esports. Sementara itu Lord-nya udah mulai terbuka. Tapi anak-anak Seren Esports mau menguasai area rumputan terlebih dahulu. Yes. Dan kita lihat di sana. Skyward sebenarnya agak sedikit try hard untuk nge-split push ya. Betul. Tapi malah jadi keculik. Dan kali ini blue buff-nya bakal coba untuk diam-nya lagi sama seorang. Harif sekali ini. Skyward is coming. Dan lihat. Karena tadi Skyward masih dapetin blue buff-nya musuh ya. Jadi keuntungan yang lebih baik. Sementara itu Dark Knight Falls. Soso. Coba untuk menghindari gempuran dari seorang Chou. Yes. Sementara masih ada seperti mati lampu ya. Jadi masih cukup aman juga. Oh. Maka coba dipacul aja oleh seorang Samuatih ini. Lihat. Dari segi side lane Skyward sama Soso sih nge-push mulu. Ya. Jadi agak sulit ya jadinya ya. Betul. Untuk mempertahankan tapi Lote udah mulai diinisiasi terlebih dahulu. Oleh anak-anak seran e-sport. Lihat Yami-nya udah mulai bergerak. Datang juga Skyward berada di area tembok. Bakal coba di zoning-nya oleh seorang Invis. Datang juga 8-2-4 bouncing ball. Raging Centrum ini digunakan oleh seorang Azad. Masih ada zaman Force Chronodesk. Bakal coba digunakan di arah depan. 8-2-4 dalam bahaya. Dan berhasil di take down dari Yami pun. Masih bisa keluar dari zona pertempuran. Dan kali ini dari RRG udah hilang satu player. Bakal coba untuk diamankan aja disini Lord-nya. Yang sebenernya masih belum. Eh udah ke Enhance ya. Udah menit 12. Udah ya harusnya ya. Betul udah ke Enhance. Dan bakal coba diambil. Tanpa adanya gangguan sekalipun. Karena anak-anak Arky Senen gak bisa nge-contest. Bener. Mereka bakalan lebih fokus ke clearing minion dulu. Untuk split push. Kalau misalnya possible ya. Betul. Dapetin tekanan dulu dari segi kanan kirinya. Langsung dia udah menyadari. Lompat, lompat, lompat. Karena tau yang dilawan adalah Invis. Hati-hati ya. Terima kasih ada WFJ kan bakalan hilang langsung. Dan semua split push dari Q Sen ada Soul Sword dan juga Skylar. Mereka semua takut kalau udah ngeliat Invis. Semuanya bisa di combo sama Invis. Satu combo down. Yes. Kombo solo kill sih ya. Iya. Dengan 2 off dragonnya tapi sama hati. Lagi-lagi udah mulai bergerak di arah depan. Satu lawan empat. Masih ada Purify yang langsung di pop up dalam sekejap mata. Sementara itu Redbox diamankan. Raging Sensor bakal coba di open di arah depan. Azarpun Desert Tornado bakal coba digunakan. Mengincar karena seorang Yami. Dan Yami-nya masih sehat. Lordnya di top bakal coba di push. Dan lihat 3 lane push. Dari anak-anak Siren Esports kali ini. Yes. Ini bakalan berat banget sih tentunya. Untuk IRRQ mau gak mau harus set up defensive lagi. Dan seperti beti lampu yang terjadi disini. Langsung aja rewardnya mengarah karat Indy Beater. Yes bakal coba di push aja di arah top lane-nya. Yami sendirian di arah depan. Dan juga ada 8-2-4. I'm offended koin karena bakal kena-kara sama hati. Dan lihat ada Meteor. Soal bakal digunakan dari seorang J. Dapetin satu. Lordnya masih bisa dihancurkan terlebih dahulu. Tapi lihat. Base target di arah top lane-nya berhasil dihancurkan. Berhasil dihancurkan. Karat dan Sementara dari Skylernya bakal juga menguntung. Waduh. Menghabiskan jungle lawannya. Diajak muter-muter sama Skylernya ya kan. Keliling kota di lane of dawn. Tapi lihat. Dari Red Buffet berasidiamankan kah? Yes. Diambil sama seorang Skylernya kali ini. Yes. Tapi di siling kita lihat Maitre Heard. Dilakukan sakit banget damage-nya. Yang keluar disana. Dan bisa mendapatkan Indy Beater lagi di arah mid-nya. Yes. M.O.V.N.D. Tekor-rekor ke arah dua orang langsung. Tapi itu gak cukup. Ternyata Skylar. Tempest of Blade bakal digunakan Deviant Sword. Dan hampir saja dia. Posisinya ke takedown. Hampir ya. Untungnya tadi Tempest of Blade dilakukan hanya untuk kabur aja dulu. Dan ini bagus banget sebenarnya untuk Siren. Mereka nyicilnya satu persatu. Nyicil Indy Beater. Sembari nge-push juga di tiga lane-nya sekaligus. Dan kita punya Play Rack nih disini. Ada Jay merupakan pemain tetap tim Siren Esports. Sejak berdirinya tim Siren Esports di visi MLBB. Wah pemain lama ya. Betul dari season satu kan MBL dia udah bermain ya kan. Oke. Untuk Siren Esports. Penghudi tetap bisa dibilang. Waduh. Boleh juga. Benar juga. Oke. Dan masih bakal coba untuk melakukan setup defensive lagi dari RRK Senna. Sembari bakal nunggu Lord yang ke dua. Tapi kalau bisa dilihat ya. Dari sama hatanya bener-bener lead. Gangguin banget. Blase aja takut gitu. Oke. But meanwhile in the top lane-nya ada dua. Saya bakal connect langsung karena seorang Invish. Dan Invish-nya. Double stun. Tapi lihat. Berhasil di tag down Invish-nya. Yang Mipun dalam bahaya. Satu cukur satu ternyata. Tapi tiara tengahnya. Ada Altamish. Ada juga Azar. Dan juga Jay. Empat. Udah mulai getter. Udah mulai bergerak. Lihat damage output-nya. Ter-revenger. Gak connect karena siapapun. Masih ada bouncing ball dari Ektuvo. Lihat. Skylar udah mulai bergerak. Finch, Poish. Mencoba untuk mundur. Dan lihat kali ini. Gak bisa masuk sembarangan. Karena Jay-nya juga. Udah semakin menggila damage output-nya. Ya. Pasti bakalan pedes banget. Nanti Shor. Yang dimiliki oleh seorang Jay. Dan sementara ini bakalan. Mereka butuh Lord sih. Atau at least. Bisa nge-take down. Dua atau tiga player. Baru mereka bisa langsung push. Dan Shor udah ngamanin Scarlet Phantom. Endless battle. Dan menjadi Blackstone ke Fury kayaknya. Tapi lihat Blasht-nya. Bakal coba dihajar oleh seorang Azr. Tapi lihat. Wuh. Aduh. Sandwalk ya. Dizetor Nado. Dan langsung. Dieksekusi. Instant kill. Dari seorang Azr. Yes. Sementara disini Skylar bakal coba untuk jadiin. Bulan-bulanan masa masih bisa untuk mundur dulu kah? Masih cukup aman kali ini. Yes. Tapi apakah ini pengalian isu? Karena di arah bottom lane-nya. So-so udah mulai ngeret. Ngerush at Tower. Dan berhasil dapetin inner turret dari Siren Esports. Yes. Tapi masalah disini posnya udah ke lockdown juga. Harus dihares tiga player. Pasti bisa breakout. Masih cukup aman juga tentu. So-so kembali kabur kali ini. Yes. So-so is alive. Tapi Yami galam bahaya. Bakal cuma diincer oleh Samuat dan juga Azr. Dan lihat ini main kucing-kucingan. Ini Aralgi Senna mancing terus. Tapi pelan-pelan mereka bisa dapetin turret-nya. Iya mereka mau gak mau harus bermain objektif ya. Karena untuk Team 5 pasti bangga susah banget. Dengan adanya Chang'e dan Meteor Shower yang sakit banget kali ini. Masih bisa diamankan juga Lord yang kedua. Oke Lord yang diamankan oleh seorang Altami sekali ini. Tapi lihat Skylar dan juga So-so. Berjibaku buat nge-push kanan-kirinya. Tapi Siren Esports gak mau ngebiarkan begitu aja. Mereka memberikan pressure lebih lagi. Di arah depan 8-2-4. Dalam posisi yang cukup terdesak. Raging Sandstrom bakal cuma digunakan. Konek ada seorang Azr. Di Desert Tornado juga bakal digunakan dari seorang Azr. Tapi itu hanyalah untuk penyicil saja. Yes hanya untuk penyicil aja. Sembari mereka bakalan nunggu untuk Lordnya. Walaupun udah dicicil sih sama seorang Link di area mid lane-nya kali ini. Oh oh. Tapi sekarang udah jadi Immortal Link terbeda puluh. Kalau coba ditahan sepertinya kali ini. Ini bakal berat banget sih. Dan lihat meter Showernya terkena banyak banget damage dari teman-teman. Dan arah-akhir kali ini bakal coba untuk langsanya di hares di area mid lane-nya. Yami dalam bahaya tapi So-So Dark Knight. Paul bakal cuma digunakan di arah depan. Raging Sandstrom bakal digunakan. Tarant Rage-nya dari 8-2-4. Tapi dual break-nya konek ada seorang Yami. Lordnya udah mulai ke take down. Tapi lihat di tengahnya bakal cuma dihajar. Bisa ke X-Bone. Tapi lihat Invace dan juga sama hati. Langsung objektif. Ke harap BC dan Siren Esports. Berhasil mengamankan poin. Komplam! Yeah!